Menteri Perdagangan, Bayu Krishnamurti mengatakan Kementerian Perdagangan telah menambah kuota impor daging sapi dan bakalan sapi. Hal ini dilakukan untuk menstabilkan harga daging yang masih tinggi. Bayu menambahkan, selain itu Kementerian Perdagangan menjalankan tiga kebijakan lain untuk menurunkan harga daging yang saat ini masih ada di kisaran 90 ribu rupiah. Di antaranya dengan mempercepat waktu alokasi impor daging untuk menstabilkan pasokan daging, jelang puasa dan juga idul fitri. Pihaknya juga kini sedang menghitung kebutuhan konsumsi daging dalam tiga bulan terakhir agar tidak terjadi kekurangan pasokan. Alokasi untuk semester 2 2013 itu sudah boleh dimasukkan, sudah boleh bisa diimpor sebelum lebaran, baik bakalan maupun daging. Itu yang kedua. Dan kemudian yang ketiga tentunya adalah kita sedang menghitung ulang, terutama untuk tiga bulan terakhir. Tiga bulan terakhir di tahun 2013. Karena kan sebagian nanti akan ditarik maju ya, masuknya ke Indonesia. Tiga bulan terakhir itu kira-kira perlu ditambah.